Pemirsa Kebun Binatang Taman Rimba masih menjadi salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh masyarakat kota Jambi maupun luar Jambi. Diketahui pada H4 Edul Fitri, jumlah pengunjung meningkat signifikan yang diperkirakan lebih dari 10.000 orang. Berikut liputannya. Kebun Binatang Taman Rimba masih menjadi salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh masyarakat kota Jambi maupun luar Jambi. Dikatakan Raden Wawan Septiawan, pada H4 Edul Fitri, jumlah pengunjung meningkat signifikan yang diperkirakan sebanyak 10.482 orang. Hal ini dikatakannya bisa disebabkan oleh persiapan pihaknya yang menyediakan infrastruktur yang ramah bagi anak-anak seperti menunggangi kuda dan gajah, serta juga pihaknya menyediakan ragam satwa unik yang dikemari oleh anak-anak. Untuk harga tiket pun lanjutnya, tidak ada kenaikan saat lebaran, sehingga ini juga merupakan faktor masyarakat masih menggemari wisata edukasi di Taman Rimba ini. Kedepan lanjut Raden, pihaknya sedang merencanakan untuk mendatangkan satwa baru yakni harimau benggala yang identik dengan keunikan warna putihnya. Ya, saya maksud Alhamdulillah, kami dari keluarga masyarakat Taman Rimba Jambi, kalau untuk jumlah pengunjung pusat lebaran ini sangat meningkat. Yang hari biasa itu, dengan hari lebaran ini, perharian ber-2 ribu. Di hari lebaran keempat ini, pengunjung kita sudah sudah berkirakan hampir 10.482 orang. Untuk pengunjung masyarakat Jambi dan kota Jambi dan kabupaten sekitarnya, kami sama Rimba Jambi ini menyiapkan infrastruktur seperti permintaan anak-anak. Pengunjung infrastruktur seorang wanita, kita menyiapkan ada sudah dan belajar. Itu mungkin yang kami siapkan. Untuk harga tiket, kami tidak ada perubahan. Dewasa itu di 12 ribu. Dan 1 ribunya asuran ini, dan anak-anak 6 ribu. Tidak ada perubahan, kami ada skets. Untuk ke depan, ada perintanan kita menyebut liburan satu tahun baru. Mudah-mudahan, menurutkannya kami lagi berupaya untuk mendatangkan harimau benggala. Sementara itu, Erwin selaku pengunjung mengatakan, dia beserta keluarga antusias berwisata di Taman Rimba, karena selain wisata, juga merupakan tempat edukasi bagi anaknya. Ini berubahan, rap racing lah. Gimana nih Pak tangkapannya di Taman Rimba? Baik, nyaman. Apa yang bisa kita peroleh Pak dari Taman Rimba? Ya, ngobrol-ngobrolnya, nyenangku hati anak-anak, yang kandung kunjung sambil mengenali hewan-hewan di sini. Berarti sekalian rekreasi, sekalian edukasi juga Pak. Iya, iya. Pak, ada harapan gak Pak untuk kemajuan Taman Rimba? Harapannya ya, diperbanyak lagi hewan-hewan di sini, jaga kebersihan di sini, kebersihan lingkungannya, itu tambah mantap. Kalau harga piket, termasuk murah dulu kan? Ya, iya. Piketnya, keamanannya, kenyamanan untuk pengunjung-pengunjung, semuanya-pengunjung, biar nyaman, supaya tertata rapi lagi. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan.